Intro Kalian berdua akan ditemani oleh Kamil kembali sana ya Tapi sebelumnya yuk sini dulu, sini dulu Duduk, 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 duduk sini Satu, sini satu Kita ke perpustakaan ya Perpustakaan Hafiz Kita lihat bersama, ini dia Perpustakaan Hafiz Masuk, nah ada rak tuh Ada rak satu Mau buku keberapa, ayo diskusi Buku satu, dua, tiga, empat, lima, atau enam Aku dua Dua, dua ya Mau dua, setuju Oke, rak satu Buku kedua Buku dua, buka Buku hijau Isinya adalah tantangan Estafet Aya Estafet Aya tau dong Jadi nanti Kamil akan baca satu ayah Kalian lanjutkan bergantian ya Nah surat apa berarti ada di rak kedua Kita menuju ke rak kedua Mau buku nombor berapa, diskusi lagi Dua Dua lagi Dua lagi Dua 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 ya Coba mau buku berapa Dua lagi Mau buku berapa Ayo Lima Setuju, lima Lima Ya Pipinya lucu Lima Buku nomor lima 150 detik Wah Oke, waktu yang cukup banyak Silahkan bersiap-siap Berdiri lagi situ Kamil Minta siapkan Surat Atagabun ya Bersiap untuk Zuhrah dan Husnua Apakah kalian sudah siap? Insya Allah Siap Insya Allah Mereka berdua sudah siap Silahkan Kamil A'udzubillahimina shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah La ilaha illa hu Wa'ala Allah Fa'liyatawakka Lilmu'minun Ya ayuhal Lathin Aamanu Inna min Azwajikum Wawlaadikum Aduwa Lakum Fa'adharuuhum 5 Wa'al Wa'al Taaafu Wa What Aspah Wa'taghfiru Fa'inna Allah Ghofur Wheer Elohim Wa'ala Nma Amw金 Aamanu teams I Allah Al-Fatiha. Al-Fatihah 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 Selanjutnya silahkan Habib Bismillahirrahmanirrahim Jadi Ayat tadi Yang dibaca Anak-anakku sekalian Para pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menyampaikan kepada kita Di dalam ayat ini Ya ayyuhalladina amanu Itu yang pertama Artinya apa? Seluruh kita yang hadir disini Seluruh kita yang ada di rumah Seluruh kita yang ada di mana saja Sepanjang dia beriman kepada Allah Itu kena ayat ini Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna min azwajikum Sesungguhnya di antara isteri-isteri kalian Juga suami-suami kalian Wa awladikum Juga anak-anak kalian Aduwallakum Di antara mereka Ada musuh-musuh bagi kami Fahtaruhum Maka hati-hatilah terhadap mereka Jadi di dalam ayat ini Anak-anakku semua Kaum muslimin wal muslima Allah menjelaskan Bahwa yang namanya keluarga Itu enggak semuanya salih Dalam keluarga enggak semuanya Diberikan taufiq sama Allah Dalam keluarga enggak semuanya Diberi hidayah sama Allah Ada di antara mereka Yang jadi cobaan Nah Permasalahannya Kalau ada seperti itu dalam keluarga kita Apa yang harus kita lakukan? Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya Wa in ta'fu Yang pertama Maafkan mereka Wa tasfahu Kemudian Berilah kepada mereka itu Apa namanya? Uzur Ya Jangan kemudian Kita musuhi Jangan kemudian Kita benci Ya Wa ta'firu Mintakan ampun kepada Allah Bagi mereka Ini semua Bisa terjadi di mana saja Maka Gunakan tiga langkah Ta'fu Wa tasfahu Wa ta'firu Mudah-mudahan kita sekalian Diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Dan akan selalu ada tantangan Dan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menguji Usaha Dan keistikomahan kita ya Mudah-mudahan kita Akan terus menguatkan hati kita Untuk terus istiqomah Sampai akhir hayat nanti Sampai ketemu Allah nanti Insya Allah Amin Terima kasih Dewan Juri Beri tepuk tangan untuk Dewan Juri Atas komentar dan keilmuannya